Halo semuanya, aku Rian Balik lagi di channel aku Akhirnya aku ngelanjutin lagi playlist yang Kulinar kekinian Bali teman-teman Di video kali ini, aku mau ajak kalian buat makan Roti-roti hits yang ada di Bali Sekarang ini aku sudah ada di jalan Dewi Sri Tempatnya di pertigaan yang deket sama sentral parking Katanya sih, disini lagi ada roti Yang sekarang ini lagi rame banget Lagi hits banget di sosmed Namanya itu Roti John Katanya sih yang ini yang asli dari Malaysia teman-teman Eh gak tau juga sih, ini aku cuma sotay aja ya Sekarang ini masih sore, tapi aku udah mau makan Roti John Kenapa? Aku bakal kasih tau nanti, oke? Sekarang gak usah lama-lama, kita langsung cobain aja Let's go! Halo semuanya Di video kulinar kekinian Bali 18 ini, aku mau ajak kalian buat nyobain makan Roti John Ya, mungkin kulinar ini udah so yesterday ya buat kalian yang tinggal di Surabaya Tapi di Bali, Roti John baru buka belum lama ini Oh iya, sebelumnya aku mau kasih tau dulu nih Karena selama syuting video ini, aku gak tau kalau Roti John ini gak sama mereknya Dengan Roti John yang fenomenal di Surabaya itu Awalnya aku kira sama, karena bannernya ada tulisan asli Surabaya Tapi setelah aku selesai syuting video ini, aku baru dapet info kalau ternyata Roti John yang asli dari Surabaya itu juga bukan cabang di Bali Tapi bukan Roti John yang ini Cabang Roti John yang asli Surabaya itu katanya sih di daerah Renon Dan aku sendiri belum pernah kesana Jadi, aku gak tau perbedaannya dengan Roti John yang ini apa By the way, kalau kalian perhatikan Merk Roti John yang ini agak sedikit berbeda Karena pakai es Jadi Roti Johns Mungkin memang sengaja dibuat seperti itu ya Supaya gak sama kan Oke, sementara kita lupakan dulu deh masalah asli atau palsu Yang penting aku disini mau nyicipin Roti John Buatan Roti Johns dulu Biar gak kudet Kalau kalian mau beli Roti Johns disini Kalian bisa pesan dulu di kasir Pilih menunya dan bayar Lalu nama kalian akan dicatat Dan nanti setelah selesai, nama kalian akan dipanggil Dan ingat ya, disini tidak bisa daingin Jadi cuma bisa take away aja Oh iya, yang paling menarik Kalau kalian datang kesini Bisa ngeliat proses pembuatan Roti Johnnya Karena memang itu kan yang paling satisfying buat ditonton Makanya aku kasih waktu kalian buat menikmati proses pembuatan Roti Johnnya nih Mungkin sambil lakukan narasiin dikit ya Jadi, pertama-tama minyak gorengnya itu dipanasi di atas penggorengan Terus telurnya dimasukin Nah, pas tengah matang, roti panjangnya ditaruh di atas telurnya Abis itu baru diolesin sama margarin Nah, pas telurnya udah mateng Baru deh rotinya diangkat dan dikasih topik Disini ada campuran sayur kol, kol ungu, dan wortel Kemudian ditaburin potongan daging sapi cincang Keju, mayonaise, saus sambal, dan topping lainnya Kemudian dipindah ke atas kertas nasi Dan dipotong menjadi beberapa bagian kecil-kecil Abis itu baru deh dilipat dan dibungkus Setelah nunggu beberapa menit Akhirnya dapet juga Roti Johnnya Ini aku beli yang half ya, yang setengah Dan karena disana gak bisa makan di tempat Akhirnya kita cari tempat buat nge-review ini Dimana lagi kalau bukan di? Disitu, di top-bit Kurang lebih jaraknya 50 meteran kok Dekat Karena gak bisa makan di tempat Aku numpang nih ceritanya Buat makan Roti Johnnya Di supermarket Pepito deket situ Gak jauh kok Sekalian beli minum kan? Sekarang ini aku udah ada di Jangan salah-salat sama ini ya Ini gak diador sama ini loh ya Ya, ini aku beli yang half Yang setengah, teman-teman Ukurannya segini Nih Gak terlalu besar sih Oh dia dilipet gini Terus Oh my lord Disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 slice teman-teman Kita lihat disini ada potongan daging sapinya Kemudian juga ada mayonaise Dan ada keju cheddar Dan didalemnya ada telur sama sayur-sayurnya Itu tadi aku lihat ada bawang bombay Terus bawang bombay merah sama kol ya Ini saus tomatnya enak banget sih Tadi aku lihat waktu ngasih kejunya itu banyak banget Tapi disini sama sekali kejunya itu gak enak Daging sapinya itu gurih dia Jadi udah di seasonin gitu Dan rasanya itu pas sih Isian didalemnya itu coba lihat Royal banget kan dagingnya Jadi dia itu gak pelit gitu loh Kalau aku bilang sih ini 22 ribu worth it banget ya Mungkin teman-teman yang di Jawa Di Surabaya Di Jakarta dan lain-lain Mungkin udah ada ya roti jen Tapi di Bali ini baru buka teman-teman Jadi sekarang itu lagi hype banget Dan lagi rame-ramenya Makan lagi yuk Ini mayonaise-nya aku suka teman-teman Mayonaise-nya itu gurih banget gitu Kalau masalah pedis atau enggak Ini rasa cabenya Saus cabenya itu Makan pedis sih Tapi jujur ya Dari semua ini Ingredients yang ada di dalamnya itu Aku paling ngerasain itu Satu mayonaise-nya ya Yang kedua itu Daging cincangnya itu enak banget sih Maksud aku Kalau aku kasih skor 1-5 4 lah 4 bintang untuk roti jen Enak Tuh Jadi kayak udah acak-acakan gitu loh Tapi rasanya enak banget Dan ini rotinya itu lembut banget Dan teksturnya itu agak kenyal gitu loh Nah tuh Ayo mangap Di tempat makan yang kedua ini Aku masih mau makan roti Tapi rotinya tuh beda banget sama roti jen yang tadi Ini roti canai Dan tempat ini adalah salah satu tempat favorit aku Kalau aku lagi pengen makan roti canai Sebenernya tempat ini bukan tempat baru sih Ini udah jadul Udah agak lama Cuman sampai sekarang itu masih rame terus Karena memang sekarang ini dia jadi salah satu Tempat makan roti canai paling favorit di Bali Sekarang ini aku udah ada di daerah Seminyak Kita langsung ke lokasi aja Let's go Roti canai dan teh tarik bundana ini Udah terkenal banget di Bali Cabangnya juga banyak Setau aku selain disini Ada juga di Bypass Murah Rai Dan di Jimbaran Tapi yang paling sering aku samperin tuh Yang disini Di Jalan Sunset Road Arah deket Jalan Raya Kerobokan Dari namanya aja udah jelas ya Pasti jualnya roti canai Dan teh tarik Jadi kalau kalian nyari nasi campur disini Ya gak ada lah Masa makan nasi campur mulu Disini tempatnya gak terlalu besar Dan kalau pas jam-jam sore ke malam Tempat ini hampir selalu full Gak ada tempat duduk Dan saran aku Jangan datang kesini pas lapar Karena kalian bisa emosi Nungguin makanannya Curhat Tapi memang pengalaman aku Kalau pas lagi rame Disini itu nunggu roti canainya Bisa sampai 45 menit loh Walaupun menu utamanya cuma roti canai aja Tapi isian roti canainya Macem-macem kok Ada keju Coklat Susu Madu Sinamon Telur Sarden Dan lain-lain Tapi saran aku Makan apapun yang kalian pesan disini Minumnya wajib banget pesen teh tarik Mau tau kenapa? Tuh Baru liat aja aku udah langsung dalam ludah Ini teh tarik paling enak dan favorit aku di Bali Asli bakalan nyesel banget kalau kesini Tapi gak pesen teh tariknya bunana Jadi disini aku udah pesen 2 roti canai Yang pertama itu roti canai biasa Ini yang biasa temen-temen Aku pesen yang ukuran small Jadi ukurannya agak kecil Nah kita bisa lihat disini Roti canainya itu ada currynya ya Jadi di mangkuknya ini Ini isinya kuah curry temen-temen Dan lucu banget di atas piringnya itu Dilapisin daun pisang kayak gini loh Jadi keliatan lebih otentik ya kan Dan yang kedua disini aku pesen Roti canai susu keju temen-temen Jadi kalau yang manis itu bentuk roti canainya itu Kotang kayak gini Jadi gak lingkaran Dan dia udah dipotongin jadi Sembilan kota Kecil-kecil Ini aku juga pesen yang ukuran small temen-temen Oke dan satu lagi Kalau kalian kesini Minumnya itu harus teh tarik temen-temen Ini teh tariknya enak banget Ini sedotannya aku lipat Soalnya biar gak dinggapin lalet Nih kalian bisa lihat ya Teksturnya itu crispy banget temen-temen Roti canainya Nih kalian celupin ke kuah karynya Wah karynya tuh Manteng banget Luar biasa sih Aku kalau lagi pengen roti canain Aku pasti dateng ke bunana temen-temen Jangan deket-deket Kenapa selalu ini kameramen gak pernah ikhlas Nolongin aku syuting Ya Tuhan tolong Mbak Im Sekarang kita langsung cobain yang susu keju yuk Kalo susu keju ini Itu favorit aku temen-temen Aku hampir tiap kali dateng kesini Itu pesennya selalu yang Roti canain susu keju Gak tau kenapa tapi memang Roti canainya mereka ini kayak Cocok banget kalo dimakan Sama susu plus keju Kejunya itu ada di bagian dalamnya temen-temen Dan susunya itu disiram Di bagian luar roti canainya Di bagian atasnya Makan Coba lihat Susu kental manisnya tuh melimpah gitu Oke sekarang kita langsung cobain Saya tariknya Oke guys Segitu dulu untuk kuliner kita hari ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalo kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalo kalian ada tempat makan, tempat stay Atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalo kalian masih ini nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe ya guys Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye 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 Jangan lupa kalo kalian beli roti jalan Itu kan pasti mayonesnya kesamping-samping kayak gini Kalo bisa ambil kayak gini Sayang kan kalo dibuang Bulan-bulan ini ya Bulan-bulan Juli ini Beberapa minggu terakhir ini Di Bali itu dingin banget temen-temen Aku gak tau kenapa ya Apalagi kalo sore-sore kayak gini Itu serasa kayak di Tretes tau gak? Kayak di mana ya? Di Malang, di Tretes gitu Itu dingin lah pokoknya Oke deh segitu dulu untuk video kali ini Bye